Hai semua salam sejahtera Malaysia saudara-saudara semua selamat datang ke channel Vels Lifestyle Terima kasih masih setia bersama di dalam channel ini jutaan terima kasih kepada anda semua Saudara-saudara semua, tuan-tuan dan papan semua Ada satu perkembangan terkini, ada satu isu menarik yang saya nak sampaikan kepada anda Ini kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Raja Petra bin Raja Kamarudin Menerusi Entry Terbaru Twitter RPK Saudara-saudara semua, setelah saya melihat video di channel Youtube Raja Petra Di mana kenyataan RPK bahwa pemuda PKR tuduh Dr. Wan Azizah kebas berjuta ringgit derma Saudara-saudara semua, saya sebagai pemerhati dan penganalisis politik Saya bukannya melawan kenyataan ini, bahkan saya juga tidak menyokong Namun, apa yang telah dikongsikan oleh RPK Kenyataan daripada Raja Petra bahwa Pendedahan ini yang telah menunjukkan Bahwa Dr. Wan Azizah pada ketika itu Ini adalah sejarah yang dikongsi oleh RPK Di mana Dr. Wan Azizah terlibat dengan perkara ini Yang memang tidak baik dipandang orang Dan setelah perkara ini berlaku Akhirnya, pemimpin-pemimpin dalam PKR Ataupun PKN pada ketika itu Telah keluar daripada parti Oke, tuan-tuan dan puan-puan Saudara-saudara semua yang menonton video ini Saya meminta jasa baik Anda Sebelum saya meneruskan ulasan hangat pada hari ini Saya meminta kerjasama jasa baik Anda Untuk bantu channel ini Kembangkan channel ini Dengan menekan butang like Dan subscribe channel ini Dan sekiranya Anda mau share, dipersilakan Komen pun dipersilakan Saudara-saudara semua Kenyataan daripada Raja Petra bin Raja Kamaruddin Menerusi Twitter Twitter Raja Petra bin Raja Kamaruddin Beliau telah membuat kenyataan Pemuda PKR telah menuduh Dr. Wan Azizah Kebas berjuta ringgit Dana daripada luar dan dalam negara Dalam pada itu, saudara-saudara semua RPK telah menyentuh tentang Parti Keadilan Rakyat Ataupun PKR Pada 22 ataupun 23 tahun yang lepas Semua yang saya akan cakap hari ini Semua ini saya dapat Daripada Raja Petra bin Raja Kamaruddin Melalui Twitter Dan juga channel Youtube Raja Petra Setelah saya mendengar, setelah saya meneliti Dan inilah yang telah disampaikan oleh Raja Petra RPK menyentuh tentang Parti PKR About 22 atau 23 years ago 22 hingga 23 tahun yang lepas PKR yang dulu dipanggil Sebagai PKN Yaitu Parti Keadilan Nasional Di dalam mesyuarat agung sungai petani pada ketika itu Pembentangan usul oleh pemuda PKR Pembentangan usul oleh pemuda PKR Di sungai petani pada ketika itu Yang ditugaskan untuk membentang Usul pada ketika itu Adalah Hanafiah Dan semasa usul dibentang Mereka telah membuat satu Kejutan Kepada Wan Aziza Telah mengutuk Telah mengecam Wan Aziza Wan Ismail Beliau telah dituduh Dikecam Telah menerima Berjuta-juta derma Sumbangan Daripada Luar Negara dan juga dalam negara pada ketika itu Jadi Sumber Uang berjuta-juta ini Menurut kenyataan Raja Petra Menurut kenyataan Raja Petra Bukan kenyataan saya Menurut Raja Petra Semua sumbangan yang telah diterima Jutaan ringgit ini Untuk Parti Pada ketika itu Parti Keadilan Nasional Ataupun PKR Pada ketika itu Namun Semua duit sumbangan ini Menurut Raja Petra Semua duit sumbangan ini Yang telah diberikan Khas untuk Parti Tidak turun kepada Parti Menurut RPK Duit ini Semua duit ini Hanya sampai ke tangan Dokter Wan Aziza Dan Dokter Wan Aziza pada ketika itu Menggunakan duit ini Hanya untuk Diri sendiri Dan juga Keluarga Wow Saudara-saudara Tuan-tuan dan paham-paham Ini satu pendedahan Yang bagi saya Sangat mengejutkan Dan persoalannya Setelah saya melihat Apa yang telah disampaikan Oleh Raja Petra Setelah saya menonton Video di dalam channel Youtube Raja Petra Dan juga Twitter Melihat komen Persoalannya Saudara-saudara Dari manakah sumber Dari manakah sumber Dapatan Raja Petra Berkaitan dengan Maklumat ini Dari mana Dan adakah ini sah Dan perkara ini sebenarnya Menurut RPK Sudah berlaku 20 lebih tahun yang lepas Adakah RPK Mempunyai bukti Menunjukkan bahwa Memang Juan Aziza Terlibat dengan Perkara ini Mungkin ada Di antara Kamu semua Tuan-tuan dan paham-paham Semua penonton Yang Pernah mengetahui Tentang ini Anda boleh komen Di bawah Berikan komen Berikan pendapat Mungkin ada yang Di antara Anda semua Tahu tentang ini Dan akhirnya Raja Petra bin Raja Kamaruddin Membuat kenyataan ini Beliau berkata Pada ketika itu Pemuda Ataupun pemimpin PKR Telah mengecam Juan Aziza Beliau telah mengambil Duit ini Dan tak turun ke parti Duit sumbangan ini Yang dihaskan Untuk parti Namun Tidak sampai Ketangan parti Duit berjuta-juta Yang diterima oleh Juan Aziza Untuk diri dan keluarga Tidak diserahkan Kepada parti Dan Akibat daripada Perkara ini Raja Petra Membuat Satu lagi Pendedahan Di dalam video Yang sama Beliau berkata 12 Pemimpin Ataupun Pemuda PKR Yang dikenali Sebagai The Dirty Dozen Menurut RPK Telah Bertindak Keluar Parti Dan Menyertai Amno Pada ketika itu Dan Menurut RPK Juga Di dalam TV3 Kita dapat Lihat Kedua belas Parti Kedua belas Pemimpin Ataupun Dua belas Pemuda Yang telah meninggalkan Parti Disebabkan Kejadian ini Berlaku Setelah Wan Aziza Tidak menyerahkan Duit Sumbangan Yang sepatutnya Dihaskan Untuk parti Kedua belas Pemimpin ini Telah menyertai Amno Dan Dilihat Najib Razak Yang sedang Bersalaman Dengan mereka Walaupun Pada ketika itu Najib Razak Bukan sebagai Perdana Menteri Saudara-saudara semua Inilah Pendedahan Yang telah Dilakukan Oleh Raja Petra B.Raja Kamarudin Menelalui Youtube channel Raja Petra Dan juga Entry terbaru Terkini Twitter Raja Petra Anda boleh Lihat di Twitter Raja Petra Dan juga channel Youtube Raja Petra Anda boleh Lihat penjelasannya Disitu Dan Saudara-saudara semua Apa Komen Anda Setelah RPK Membuat Pendedahan ini Saya hanya Menyampaikan Maklumat ini Adakah Anda Setuju Dengan kenyataan ini Adakah Anda Percaya Adakah Anda Mempunyai komen Anda boleh komen Di bawah Akhirnya Pendedahan ini Bagi saya Ini satu Isu yang Sangat panas Saudara-saudara semua Teruskan bersama Di dalam channel ini Jangan lupa Tekan butang like Share Dan subscribe Terima kasih